yang sok-sok berbahasa Arab tapi giliran ketemu Habib asli yang memang dari Arab pakai bahasa Inggris, apa enggak penipuan publik coba siapa yang pakai bahasa Inggris jaman dulu itu enggak ada masalah, malah kalau boleh jujur, banyak ulama dari Nadaliyin ya, khususnya seperti salah satunya Hadratusye Hashimashari, yaitu kakeknya Mendiang Gustur itu ngakui, Gustur ngakui presiden pertama keturunan Tionghoa lah, kalau sampe-sampe pernah main di base campnya NU yang di Jakarta itu ada warung seafood Cik Yeni, Yeni Wahid anaknya Gustur jadi, ya para wali itu boleh dicari sejarahnya, tapi ditentang oleh Pak Harto tujuh daripada wali Songho, itu keturunan Tionghoa karena apa? karena ibunya dari Bapak Pata makanya namanya aja Bapak Pata Raden Pata itu Nyi Champa itu kan dari Koji, Vietnam istrinya, bukan istri, maaf salah satu selir kesayangannya Prabu Brawijaya V itu kan awalnya masuk artinya kerajaan Islam, Mataram, segala itu kan sebenarnya seperti itu cuman yang menarik begini yang menarik ini Islam yang masuk sekarang khususnya yang golongannya kalau istilahnya Pak Paul tuh mafia Cina Indonesia modelnya si Kristanto modelnya Felik Wetiaw Irena Handono dan Agustan dan ya itu tuh Cina-Cina yang mu'alaf tiba-tiba ngaku ustad ini malah kompor kompor bukannya malah bisa artinya tuh oke lah itu hak hayu lah yu mau pindah agama yu mau tinggalin Yesus yu mau pindah keluar gereja silahkan tapi kalau yu malah kompor ikut-ikut 212 ikut-ikut punya nama Arab lah yang sok-sok berbahasa Arab tapi giliran ketemu Habib Asli yang memang dari Arab pakai bahasa Inggris apa enggak penipuan publik coba siapa yang pakai bahasa Inggris Felix Shaw ada ada videonya cari di Youtube kenapa enggak pakai bahasa Arab ya itu pertama karena dia enggak bisa ya enggak bisa bahasa Arab ya sementara KIKNU yang banyak dihina sebagai SIA wah enggak punten saya enggak 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 ngecap boleh tes itu seperti misalnya Gus Nuril abah saya tuh Gus Nuril ponpes Soko Tumbal dulu cantrinya Gus Dur itu yang komandannya Patriot Garuda Nusantara loh kok jangankan cuma Al-Quran kitab kuning semua apa tuh hafal lah sekarang pertanyaannya tuh yang sampean-sampean yang ngaku yang baru mu'alaf yang baru-baru ini seberapa banyak sih hafal just seberapa banyak ngerti artinya nah ini loh karena enggak ngerti yang begini-begini makanya tuh banyak orang-orang Sunda banyak orang-orang Petawi digoblokin Ustadz-Ustadz jadi-jadian begini lah contoh Yusuf Marta itu kan si Olapindu kenapa mendadak jadi Habib jadi Ustadz nah sekarang kalau mau ngomong jujur kalau mau semua ngaku Habib ngaku apa ya nuwun saya coba main aja ke pengalongan tempatnya Habib Lutfi kenapa Abah Lutfi tuh malah jarang tuh pakai yang baju kearap-arapan perhatiin loh KKN itu semua tuh pakai yang batik kenapa batik itu pencerminan Indonesia nah ini loh bahwa apa rasis ini jadi komoditi politik kalau Indonesia tidak pernah sembuh tidak pernah mau mengakui luka sejarah tidak ada rekonsiliasi katakan yang paling dekat ya 65 dan 98 bangsa kita gak akan maju apa kita mau lihat kita tuh ngulang kesalahan sejarah yang sama seperti itu ya Black Lives Matter Asian Matter di Amerika itu terjadi di Indonesia kan gak perlu kan jadi bahan tertawaan dunia kan begitu artinya apa harus jujur dengan diri sendiri harus jujur bangsa kita harus jujur bangsa kita belum sembuh kalau tadi kita bicara Papua ya mohon maaf loh kalau di Jogja di Malang Surabaya ada anak Papua naik angkot itu satu angkot bisa ngeliatin loh nah sekarang kalau terus teman-teman yang ini terus artinya kemudian ada yang di luar negeri ya seperti Bung Benny Wendapa terus mengatakan mau melepaskan diri karena dianggap bukan Indonesia loh kita mestinya berefleksi apa jangan-jangan selama ini Indonesia ini cuma milik Jawa cuma milik Islam cuma milik yang dekat dengan penguasa kan gak bisa begitu orang zaman Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 kenapa dipakai istilah Bung Bung Karno Bung Hatta itu kan merangkul semua termasuk merangkul saudara-saudara kita yang dari Indonesia Timur dan juga Tiongla berapa banyak pelawan nasional yang orang Tiongla setiap kali kan kurang dinarasikan saya salut loh dengan teman-teman dari Inti itu kemarin kalau sebelum pandemi suka bikin-bikin acara mengenalkan ini ya tentang perjuangan Tiongla Indonesia yang juga artinya mendirikan Republik ini bayarannya dengan darah iya kan tangis air mata dan harta tapi yang begini kan gak pernah dimunculkan contoh ya Laksamana John Lee ya kan ada Sohogi dan banyak lainnya cuman yang begini-begini itu kan kurang itu yang pertama terus yang kedua tidak bisa disalahkan juga karena sebagian gereja kayak itu tuh yang modelnya Om Gelu Philip Mantova itu kan akhirnya kan jadi seperti ada tembok gitu loh tembok besar bahwa Sakana kan kalau sudah jadi Kristen Karismatik Pentecostal Tiongla Burujanya ini ya yuk Jemaah Sembako gitu kita yang nyumbang ini kan gak bisa ini kan mental kolonial dan inlander yang harus dibahas nih Tuhan Yesus itu kan paling benci yang namanya ada sekat ini ya jadi seperti piramid kasta iya kan itu persembahan kebaik Allah harus beli dulu dinari sama imam-imam sama parisi lah apakah bukan sekarang juga terjadi yang sama ada pemisahan mana jemaat mana donatur mana yang jemaat sembako makanya kalau itu yang di barisan sana kalau ngomel apa wah yuk pindah jadi Kristen karena sembako kan karena dikasih Indomie kan itu jadi ini image ini loh yang harus dirubah bahwa apa bisa dimulai hal serana silaturami pemuda-pemuda gereja turun silaturami ke pondok-pondok pesantren iya kan turun ada kan itu bagus sekali itu di Jawa Timur sudah dimulai itu ada Pak Andre itu ya dari GKI itu dengan ini dengan kawan saya dari Gus Durian itu bagus jadi waktu itu kan setelah ada bom itu di GKI di Ponegoro kemudian di GPPS di Santa Maria itu kan terus ada ini ya dari Gus Durian itu langsung turun itu anak-anak muda dari berbagai agama ikut apa datang ke GKI di Ponegoro bersihkan itu bagus anak muda dilatih untuk melihat perbedaan tidak anti dengan warna kulit yang beda agama yang beda iya kan dengan kepercayaan yang beda nah tapi seringkali kan kita lihat bahwa karismatik yang gede-gede itu malah membangun tembok seperti seakan sorga hanya miliknya sinodenya dia sinode lain sesat umat agama lain sama saja dianggap ini dianggap apa maksudnya ya oke lah itu masalah you punya teologi tetapi kalau dalam hubungan bermasyarakat tanah air kita Indonesia iya kan darah kita merah tulang kita putih ayo dong merakyat jangan nanti tujuh belasan ya kan ada bersih-bersih kampung Pak Pendeta ngilang tapi nanti giliran gereja mau ditutup Pak Pendeta teriak-teriak minta tolong seperti misalnya ke Gus Nuril atau apa ya inilah sesederhana ada komunikasi ada silaturahim ya kan yang kedua nah yang ketiga yang ketiga memang kalau saya orang mau cap saya Pendeta sesat silakan tetapi saya setuju bahwa rasisme itu bisa dipatahkan kalau suatu hari ada undang-undang ada hukum di Indonesia yang mengatur memperbolehkan pernikahan beda agama secara legal ya mohon maaf selama ini realitanya yang jalur ekspres lewat KUA hanya agama Islam mau kita Kristen mau Hindu mau Buddha konghucu penghayat jalurnya lewat catatan sipil tetapi kan negara kita gak pernah ngakui penekan beda agama artinya apa ini kan menimbulkan hegemoni menang-menangan iya kan jadi ada dua kasus ya itu ya penyakit katolam agama di KTP dan penekan beda agama betul dan itu kan tidak direstui sampai sekarang ya Pak Paul mungkin pernah dengar beberapa case seperti contoh ada yang sampai nikahnya di Singapura ya kan ada yang ke luar negeri baru balik ke ini tapi kan artinya ini menunjukkan bahwa seakan-akan masyarakat kita tuh diajar bahwa ada kotak-kotak nah itu lagi ini yang aduh sangat-sangat jahat sekali ya memang kita tidak bisa menafikan akibat Orde Baru ya luka sejarah September 65 itu sampai detik ini masih ada dimana seperti Orde Baru itu membuat seperti zamannya Pak Harta itu membuat bawa kasta yang paling tinggi Jawa kemudian luar pulau dan terakhir keturunan keturunan itu mau turunan daripada Tiongla, India Arab Indo apapun pokoknya yang paling tinggi itu Jawa dan terlebih lagi ya kalau waktu itu dekat kroni-kroninya Pak Harta kan begitu nah ini yang kita berusaha kikis dengan apa mulai dari akar rumput anak-anak muda karena saya terlalu percaya gini loh gerakan Black Lives Matter gerakan Asian Lives Matter itu di Amerika itu anak-anak muda itu akar rumput yang bergerak jadi kalau dimulai tadi seperti saran saya pemuda gereja mulai keluar mulai membaur mulai tidak eksklusif ya artinya itu tahulah mana porsinya ketika kita berapelogetika mana porsinya kita ini lagi bicara tentang bangsa loh kalau mau ngomong jujur semua daripada kita ini agama samawi mau Yahudi mau Kristen mau Islam kita itu yang import kita ini yang numpang justru yang kejawen Sundawiwitan ya kan Sator Darmo atau katakan ini ya tanggal ya kan seperti Badui Dalam kemudian bahkan Hindu Buddha kalau mau boleh dicari sejarah ini kan juga pendatang sebenarnya kan masyarakat kita ini karena terlalu open-nya terlalu tepo seliro toleransi semua-semua diterima cuman kadang yang tamu ini malah yang menjajah gitu loh Tuhan Rumai malah dibilang penyembah berhala ya kan ada pundan berundak diinjok-injok dibilangnya oh ini ini apa dianggap apalah kafir oh animisme dinamisme kelecehan nah terus juga apa itu candi diklaim ini punya Nabi Soleman ya monggo kalau bisa membuktikan secara empiris kan secara data secara studi begini terus dibilang gajah Mada itu aslinya Arab mulai ngawur ngawur logi cucok logi karena kita main data saja artinya di jaman Mada Pahit pun itu dimana apa namanya kenapa Hindu Buddha Rukun ya karena sudah punya tepos liro gitu masyarakatnya memang semoga sedikit sharing saya ini menjadi refleksi kita bersama kiranya ke depannya itu justru Indonesia sembuh dari Rasis dan 2024 itu penentuan Indonesia jadi lebih baik atau Indonesia ya dibikin kacau oleh yang antek-anteknya tadi-tadi itu terutama yang mau mendirikan kilafah sekian Pak Paul Tuhan memberkati ada dua tadi saya ada dua ya satu kolom KTP memang harusnya jangan ada tulisan agama kedua penikahan beda agama itu harusnya diizinkan di Indonesia karena penikahan beda agama itulah yang gara-gara itulah kita jadi dikotak-kotakan loh kok Pak Paul menyetujui loh kalau ada sampai menikah beda agama berarti kan Anda gak punya iman yang benar terus kenapa kita harus paksain iman itu kan gak bisa dipaksakan jadi kalau Anda mau memiliki beda agama gak apa-apa berarti kan apakah boleh diberkati gereja ya jangan memiliki beda agama kalau diberkati gereja tapi harus diizinkan negara harus melindungi ya sama kalau saya disuruh saya suruh memberkati penikahan homoseks boleh gak mau gak gak mau saya disuruh memberkati orang yang kawin cerah terus kawin lagi mau gak gak sembarangan hati-hati saya tanya dulu tetapi negara harus melindungi orang yang menikah beda agama mau homoseksual sekalipun negara harus melindungi karena itu faktanya ada dan itu bukan kejahatan tidak ada yang dirugikan ya kan nah itu yang harus dilakukan kalau saya disuruh memberkati homoseksual gak mau gak bisa iman saya tidak boleh tetapi negara harus melindungi itu beda ya itu adalah suatu kenyataan yang berbeda fakta yang berbeda antara kita merestui dengan dan dengan kita berkata bahwa itu negara tanggung jawab negara karena negara ini yang tinggalkan gak cuman Kristen doang gak cuman orang yang orientasinya laki-laki perempuan doang ada yang homoseks juga kan harus dilindungi homoseks itu harus dilindungi hak-haknya gak boleh anda pulih gak boleh terus anda langsung di gak boleh langsung dikucilkan gak boleh mereka manusia juga ya kadang malah lebih sering homoseks orang-orang homoseks itu lebih punya naluk punya hati nurani daripada orang-orang yang beragama termasuk yang homoseksual jadi harusnya pemerintah itu mengizinkan pernikahan beda agama kalau gak orang kan jadi munafik semua oh dan itu bahaya orang-orang munafik itu jadi kalau unikah beda agama ya biasa saja gak usah heran begitu ya oke selamat menikmati selamat menikmati